Sementara itu anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosyada menuturkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih menjadi kandidat terkuat untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Saat ini Prabowo dan Muhaimin masih merundingkan langkah strategis yang akan diambil oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam Pilpres 2024. Keputusan nama bakal calon wakil presiden berada di tangan Prabowo dan Muhaimin. Itu kewenangan Pak Prabowo ya, dengan Gus Muhaimin yang menentukan. Jadi kami, seluruh kader Partai Gerindra kan sudah memberikan mandat penuh kepada Pak Prabowo untuk menentukan hal itu. Dan PKB pun juga sudah memberikan mandat penuh kepada Gus Muhaimin. Sehingga dalam piagam kerjasama yang ditandatangani 13 Agustus 2022 yang lalu, Capres dan Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin.